Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, cobaan yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizki Bilar akhirnya mulai berdatangan. Dari mulai utang yang menggunung sampai hujatan netizen pun harus dihadapi oleh Lesti Kejora dan Rizki Bilar bersama-sama. Alih-alih membereskan masalah satu persatu, Lesti Kejora justru kedapatan membongkar tabiat mantan kekasihnya di hadapan Rizki Bilar. Untungnya pengalaman yang diceritakan Lesti Kejora tak membuat Rizki Bilar merasa cemburu. Hal tersebut disampaikan Lesti Kejora saat bermain sebuah permainan bertajuk setuju dan tidak setuju bersama Rizki Bilar dan juga para kru. Kala itu, Lesti Kejora ditodong pertanyaan soal stigma laki-laki membayar semua kebutuhan perempuan selama berpacaran. Sembari memberikan alasan, Lesti Kejora kemudian membeberkan pengalaman pahitnya di masa lalu dengan sang mantan. Lesti Kejora mengaku selama menjalin hubungan bertahun-tahun dengan sang mantan, dirinya tak pernah sekalipun mencicipi harta pasangannya. Lesti Kejora bahkan secara belak-belakan menyebut mantannya sebagai laki-laki yang sangat pelit. Kalau dedik gitu, karena waktu itu pernah punya pengalaman lama banget. Sampai seumur begitu, dedik nggak pernah namanya dibayarin, ujar Lesti. Mendengar apa yang disampaikan sang istri, Rizki Bilar tampak syok hingga melontarkan sendiran pedas pada Lesti Kejora. Keinginan Lesti Kejora pun rupanya disambut baik oleh Rizki Bilar. Namun Rizki Bilar juga menuntut Lesti Kejora melakukan hal serupa untuknya. Rizki Bilar bahkan berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang dia terima dari pasangannya. Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf.